Hai guys kali ini kita pengen review kaos dari Uniqlo ya ini istilahnya adalah Henley neck dari Uniqlo nah ini detailnya sangat keren sekali dan saya yakin kalian sudah sering lihat baju ini dipakai baik orang-orang biasa dari kaum selebritis atau influencer ya makanya kita pengen bahas lebih detail nih kira-kira produk ini sebagus apa sih saksikan video ini sebesar-besar Hai bersama saya Rifani Muhammad Syafari Oke Oke ini kaosnya atau polo shirtnya kita bilang polo kalau mungkin ya ini sudah lama saya beli mungkin kalau kapan belinya udah lama ya sekitar setengah tahun atau hampir satu tahun yang lalu dulu sih awalnya produknya itu cuman yang oblong biasa ya yang kerahnya bulat gitu tapi lama kelamaan kemudian keluar dengan yang model seperti ini nah ketika keluar model yang seperti ini saya tertarik untuk membelinya dan ini kalau kalau nggak salah di website-nya sih ada atau di tokonya itu ada empat warna ya ada warna misty ada hitam putih dan ada juga warna biru steel blue gitu tapi yang saya pilih ada warna ini harganya kalau nggak salah sekitar 299.000 dan kalau lagi diskon mungkin sekitar 199.000 ya di toko online-nya atau di offline store-nya ya tapi jelas kita pengen review nih karena memang udah banyak banget yang pakai dan kayaknya hits banget bahkan bahannya sudah ada yang jual mirip seperti ini hanya menarik nih kalau kita bahas kita langsung aja produknya ini kalau dari segi cuttingnya menurut saya sih polanya dipakai adalah pola yang lebih ke juga regular fit ya atau agak slim fit lah ya karena kalau dipakai itu pas terus shoulder-nya itu memang di sini dan memang dia membentuk banget bodi kalian kalau misalnya bodi kalian bagus akan terbentuk dengan baik ya dan kalau dari segi pola juga ini dia tidak turun pundak ya karena biasanya sebenarnya kalau baju polo itu kalau yang biasanya beredar tuh kan kalau baju polo terpastu depan sama belakang beda ya panjangnya nah ini dia tidak turun pundak nih dia tetap di tengah-tengah seperti ini jadi memang ini formatnya seperti itu kemudian dia juga ada detail bagian bawah tuh kayak melengkung gitu ya dan tangannya panjang nah itu dari segi pola atau cuttingnya ya lanjut kita dari segi bahan nah menurut saya bahannya ini unik sekali ya jadi kalau kalian bosan dengan kaos-kaos karton combat yang mungkin polos gitu nah mungkin saatnya nih kalian juga beralih ke bahan-bahan yang seperti ini ada teksturnya ya jadi kayak ada wafernya gitu nah gitu jadi tekstur ini membuat menarik nih kemudian lanjut kita kepada bagian label ini dia menggunakan label wafen ya label wafennya tidak terlalu besar ukurannya cuma satu setengah senti dikali dengan 2 cm dilipat ya kalau ini berarti sekitar 2-4 cm dikali 2 cm 1,5 cm ya tapi kalau misalnya dengan jahitan atas mungkin ya ada sekitar 1 cm lagi ke atas ini mungkin dibuat diwaf pakai label wafen dijahit di dalamnya dan untuk pembuatan label wafen ini kalau kalian produksi di upper pro bisa langsung request juga ya dengan minimum order sekitar 1200 piece dengan harga sekitar 350.000 dapatnya banyak banget kemudian di bagian bawahnya juga ada label satin nah disini ada keterangan lebih ke cara pencuciannya bagaimana jadi kalian ikutin cara pencuciannya dan disini ada keterangan jenis-jenis bahan yang dipakai pada badan itu 60% kapas dan 40% polyester ya buat badannya dan kemudian buat ribnya itu 82% katun dan 18% polyester jadi bahan ini sudah dipastikan tidak murni 100% katun ya jadi ada tanggungan polyesternya jadi itu mungkin ada efek yang hangat-hangatnya tapi juga bahannya agak bolong-bolong jadi juga membuat udara cepat masuk dan kalau kering itu cepat kering itu dari segi labelnya seperti itu kemudian kalau Uniqlo pada standar ya kalau label harganya itu digantung biasanya dengan yang putih itu dan ada harganya ya standar Uniqlo seperti itu nah yang menarik dari polo ini menurut saya adalah pada bagian yang paling stunning kita membuat kita lihat tuh ada bagian ininya ya Henley necknya ini nih Henleynya tuh mungkin itu istilahnya ya jadi kayak kerahnya itu dibuat Shanghai dan ini dijahit dengan kombinasi Mustang ya kalau Mustang itu jadi memang kayak ditempel gitu di atas bahan utamanya dan ini bagian tempelannya ini atau bagian kancingnya ini menggunakan bahan rib bukan bahan yang sama dengan badan tapi bahannya bahan rib dan ini cukup tebal dijahit model Mustang Mustangnya di dalam tapi bukan di luar kalau Mustangnya dimasukin ke dalam bukan dikeluarin seperti ini kalau dikeluarin yang berarti bagian yang dalamnya di luar ya karena memang kalau ini dia agak kurang rapi dan biasanya agak susah nah kalau ini dia cuman di masukin ke dalam aja tetap kelihatan ini tuh bawahnya sambungan gitu dan ini membuatnya itu menggunakan jahit bis ya di sini ada jahit bisnya kemudian dia juga menggunakan ukuran-ukuran ini sekitar 3 cm ya untuk bagian kerahnya itu 3 cm kemudian bisnya itu sekitar 2 cm teman-teman jadi memang ini keren banget untuk produksi dari Uniqlo ini kemudian ada yang lain lagi ada yang ke ekspos di sini teman-teman ada pada bagian ininya tuh jahitannya tuh seperti jahitin necian teman-teman jadi kayak neci gitu dan ini ke ekspos dengan baik dan ini cukup besar dan ini tentu alatnya menggunakan alat yang cukup canggih teman-teman dan mungkin khusus agar dia kuat menjahit neci di bagian ini dan ini membuat jahitannya lebih ke ekspos lagi di bagian kerah ini jadi kalau dilihat tuh dari jauh tuh wah kerahnya seperti itu timbul terus ada jahitan yang ke ekspos gitu jadi keren banget kemudian detail yang lain adalah pada bagian tangan sini ke ruangan tangan itu menggunakan jahitan gurita atau jahitan kumis jadi jahitannya itu seperti keluar kayak oberasan di luar gitu teman-teman ya tapi memang ini istilahnya adalah gurita atau kumis di bagian tangan sini keren ini memang kalau mau produksi kayak gini bisa diapir apapun dengan jenis jahitan seperti ini kemudian pada bagian tangan teman-teman ini juga dia menggunakan rib ya tangannya ribnya ribnya itu sekitar 5,5 cm dan dijahit juga melingkar disini menggunakan jahitan kumis atau gurita jadi sama nih disini bagus juga jahitannya ke ekspos dengan baik kemudian pada bagian bawah teman-teman ada juga jahitan neci yang bagawahnya itu tidak di kam ya sorry jahitan bawahnya itu tidak dilipat atau di kam tapi cuma di neci di ujungnya aja nah ini bikin menarik nih jadi kayak model-model unfinished tapi tetap kayak expose jahitannya gitu teman-teman jadi keren banget dan ini melingkar di bawah kayak ada belengkung gitu teman-teman ya jadi memang ini unik banget dipakainya dan model ini menurut saya sangat-sangat ibaratnya itu sangat autentik ini produk dari Uniqlo ya teman-teman nah mungkin sampai disitu aja pembahasan dari produk ini yang jelas saya pastikan memang produk ini keren banget dari Uniqlo nah teman-teman masalahnya sekarang adalah yang bisa menjadi peluang bisnis buat kalian adalah ternyata bahan ini sudah ada dijual di pasaran dengan motif yang sangat mirip walaupun sebenarnya kalau dari yang saya pegang ini ya bahannya itu lebih tipis sedikit tapi motifnya hampir 11-12 lah ya jadi kayak ada kotak-kotak wafer gitu namanya adalah katun dabi bahkan di toko Waffle Uniqlo kenapa dia memakan Waffle Uniqlo? ya udah pasti ya karena ternyata produk ini mirip banget dengan produk Henley Neck dari Uniqlo itu nah nanti kita juga akan bakal bahas tentang bahan ini dan bahkan mungkin kami akan coba jahitkan versi kami untuk produk yang paling tidak amati, tiru, dan modifikasi dari produk ini jadi ya tetap kita harus ATM ya kalau bikin produk ya mungkin itu saja teman-teman bagi kalian yang pengen membuat kotak-kotak atau membuat produk sejati ini bisa langsung aja ke Abed Aparo Pro dan mudah-mudahan dari sini dapat inspirasi ya jadi bakal bikin produk mungkin kalau sudah bosan dengan produk kawas katun kombat yang polos gitu terus pakai sablon nah sudah saatnya kalian mencoba bahan-bahan yang kayak gini nih tinggal dibikin jahitan-jahitan yang unik atau mungkin bisa juga dengan bordir yang simple atau patch bordir atau patch karet jadi makin lebih keren itu aja, terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini agar saya lebih bersemakat lagi untuk membuat video-video yang lainnya terima kasih sudah menonton video ini saya Arief Pani, saya pamit salam jahit, salam gesut, wassalam sub indo by broth3rmax